So guys, kita ketemu sama orang Indonesia di Spanyol Assalamualaikum So, today kita, ini hari kedua Hari kedua di Granada Kita lagi mau naik ke Alhambra Tapi Alhambra kan ada banyak bagian Kita tidak dapat tiket untuk siang Karena ini penuh Jadi kita tidak dapat tiket untuk hari ini Jadi hari ini kita cuma lihat yang terbuka untuk umum Dan malam ini kita balik ke sana untuk visit yang tidak umum Karena kuotanya terbatas Selalu full dan Granada adalah kota yang paling atraktif Paling menarik Jadi ini selalu sold out Dan mereka itu memang sudah warning sih Di setiap website harus satu atau dua bulan Bahkan tiga bulan sebelumnya Kalau kalian mau liburan So yaudah, tidak apa-apa kita dapat tiket malam Kita pagi ini Siang ini kita jalan-jalan dulu Tapi sekelilingnya saja ya Pintu untuk lingkungan Alhambra Untuk akses masuk ke surroundingnya ya Ya kita masih harus jalan lumayan banyak ya Karena naik-naik banget Karena di atas bukit Ya betul Jadi belum tahu Karena ini orang Indonesia kan Gak suka jalan biasanya Jalan kaki Ya sih benar sih Aku 22 tahun di Indonesia tahu banget Pokoknya ini kita harus masih jalan agak naik ya jalannya Tapi ada banyak pohon Bagi putih, hitam, merah, kuning Kita banteng Oke Naik banget jalannya Tunggu Ayo Terus pergi berhenti Kalau berhenti Terus pergi Kurang suka jalan Memang ada tersiksa ya Tapi nanti pasti Kebayar sama pemandangan yang bagus banget Lanjut Nih Ini sebelah kanan aku Banyak pohon banget Dan Ini kan jalan lurus Sebelah siri aku Juga mereka tanamin pohon Jadi ini matahari gak masuk Kalau kalian mau kesekun karena kapit panas Terus langsung Ini air dari mana ya Ini air dari mana ya Ini anak dari Alhambra Ya Then Dan I Serb Woo Aya Ini Pilar De Karuswinto Pilar Denggan Inenglish Ya Pilar Of the Karus Denggan Dia anak-anak Isabella de Catolica Dia yang dibuat pada keadaan XVI Di tengah abad ke-16 Cuman air... Cuman apa di bahasa Indonesia? Bukan air terjun ya? Air Mansur Air Mansur Ini aja Zaman dulu mungkin bisa minum Tapi sekarang airnya udah gak bisa diminum Apa yang disini? Bukan kamu harus lanjut jalan? Si, kita lanjut jalan Tapi kita berhenti kerana XVI Fatige Kaget Kaget Capek Hahaha Yuk Kita lanjut ya Ayo Ayo Kita baru sampai ini Alhamra Ini pintu di La Justicia The door of justice Ini kan Bentuknya ke bentuk Moresco Arab Sebenarnya ini kita bilang ini Arab-Arab Tapi Bukan Arab Ini Berber Yang occupy Spain Bukan orang Arab Tapi orang Berber Eh, kalau diamatin diatasnya ada tulisan Arab Arab ya? Iya Dan diatasnya Ada Bunda Maria Baris Jadi tulisannya ini dari Al-Quran Dan atasnya Ada Bunda Maria Dan Nabi Isa Iya, betul Ini aku zoom Biar kalian juga bisa lihat ya Eh, udah mau masuk ke area dalam Kita jalan lagi ya Banyak turis Banyak turis Tidak Aku lokal Aku cocok disini Karena lingkungan Berber Karena aku setengah Berber Jadi aku Udah bisa dibilang orang lokal disini Atau ini banyak orang Spanyol Apalagi di Andalusia Mereka ada keturunan Berber Keturunan Afrika Utara Justru itu Ya, justru itu Kalau orang mungkin pikir Eh, orang Spanyol adalah bule-bule banget Seperti orang Jerman Enggak Serap banget Orang Spanyol Lebih mirip ke Afrika Utara Kayak agak arap-arap ke dikit Muka asli Bercampur Iya, kenang-kenang kan Disini kamu sendiri ya Susah bedain ya kan Siapa Spanyol Siapa yang Maroko Itu Iya So guys Kita ketemu sama orang Indonesia Di Spanyol Bapak ini Bapak ini Udah 22 tahun di Kanada ya? Bapaknya udah 22 tahun di Kanada Bapaknya udah 22 tahun di Kanada Kalian juga semua sama ya? Oh, semua Tadi atau kerja Atau memang semua pindah? Semua pindah kerja ya? Tapi anakkan Indonesia ya? Iya Daripada Kanada ya? Misalnya Aku lebih suka sih Masuk Indonesia Untuk makanan Makanan Karena orang Indonesia kan suka Susah ya untuk Masukin kerumpuk Ada Gak ada rasa ya? Gak ada rasa Gak ada rasa Ya, rempah mereka gak suka rempah Ya, gak ada sembel Gak ada kerumpuk Gak ada kerumpuk Oke Terima kasih ya Udah oke Iya Bye 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 Di belakang aku Aku lihat nih Ada Mariam Kalian tahu gak Sebabnya kenapa? Karena Alhamra adalah benteng Benteng pertahanan Nah, di belakang Pas banget sekarang di belakang aku Ini ada pemandangan Dan lebih dekat ke gunung yang kemarin aku bilang puncaknya bersalju Kalian bisa lihat Lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Gila Seratnya parah Mungkin kalau agak jalan ke sebelah sana lebih kelihatan lagi kayaknya Tadi kamu ngomong apa? Tentang Tentang The palace of Charles V Carlos Quinto Aku bilang gini sebenarnya Kalau kita lihat ini Palacenya Selasai ya Tapi sebenarnya gak selasai Kenapa? Karena Orang modalin dia Adalah orang Yahudi Tapi kalau Tapi waktu dia jadi Raja Dia usir orang Yahudi Jadi udah Gak ada orang untuk selasai ini Palasnya Dan palasnya Menurut aku ya Sangat jelek ya Kalau dibanding gak cocok sama Lingkungan Alham Hora Ini banyak orang bukan hanya aku yang bilang ini jelek ini Ya iyalah kan belum selesai Belum selesai Tapi juga ini Arkitekturnya ini kurang-kurang bagus sih Maksudnya desainnya Iya Orang suka bilang Carlos Quinto Para suyo Carlos Quinto Adalah Tempel Di tanga Muka 1 2 3 Go 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 15 13 11 10 20 13 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 15 wangi, ini beneran wangi mawar, kirain aku dia bohong aku, ini dia aku lihat dia 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 Ini kalau di Indonesia namanya bunga kertas, di Perancis namanya bunga filie. Terima kasih telah menonton! 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 Ini bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang artinya tidak Tuhan selain Allah ya Nah sekarang waktunya pulang Karena penjelajahan kita udah selesai Explore kita udah selesai Aku pamit dulu Videonya aku tutup dulu ya Untuk malam ini hari ini Bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum Ketemu orang Malaysia Orang Indonesia banyak yang gak pernah masuk senagoga Orang Yahudi sama orang Islam selalu tinggal Barang Bersama